Hari ini 2 Oktober diperingati sebagai hari batik nasional, nah makanya pakaian kita berdua hari ini spesial gitu ya pakai batik ya. Nah di Ponorogo, Jawa Timur ada cerita para pembantik yang berusaha bertahan dengan karya batik tulisnya. Di tengah maraknya batik printing yang dikenal memiliki raga motif dan harga yang lebih murah. Di era tahun 1950 hingga 1980-an, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur terkenal dengan sentra pembuatan batik lukis tradisional. Namun sayang, seiring berjalannya waktu, banyak yang beralih ke pembuatan batik cap. Kini hanya tersisa sekitar 10 industri rumahan yang bertahan dengan batik tulisnya. Salah satunya yang masih berupaya bertahan adalah Zahro Sofi Fuadiyak. Bersama 6 karyawannya, ia tetap konsisten membuat batik tulis khas Ponorogo. Demi meningkatkan minat pembeli, Zahro sedikit memodifikasi motif batik tulisnya agar lebih modern. Tidak hanya motifnya, namun juga warna dipilih yang lebih mencolok agar bisa menarik minat kaum muda. Salah satu alasan yang membuat batik tulis lebih sedikit diminati, lantaran harganya yang jauh lebih mahal dari batik cap. Selembar kain batik tulis dibanderol mulai dari 300 ribu rupiah hingga jutaan rupiah. Saya kebetulan generasi ketiga dari nenek, ini saya turun ke ibu. Kalau dulu di jaman neneknya sempat jaya atau di mana di jelasan? Dulu Ponorogo itu termasuk jaya ya batiknya. Para pembatik tulis yang masih bertahan sangat berharap pada generasi muda untuk tetap bisa melestarikan batik tulis agar tidak sampai punah. Catur Priambodo, Ponorogo, Jawa Timur.